Untuk bisa menggunakan fitur-fitur dari Tiktok Shop, maka tentunya kita harus memiliki akun terlebih dahulu di Tiktok Shop. Atau nantinya kita akan melihat tampilan dari Tiktok Shop Seller Center. So, di video ini kita akan mulai membuat akun di Tiktok Shop. Anda bisa masuk ke website-nya, yaitu di shop.tiktok.com.bisnis.id, seperti ini ya. Nah, kemudian di sebelah kanan ini ada tombol login, seperti yang sudah saya jelaskan, di mana pada saat kita ingin menggunakan layanan-layanan dari Tiktok, maka akan lebih baik ketika kita memiliki akun Tiktok terlebih dahulu, karena kita akan lebih mudah untuk melakukan login-login di layanan-layanan Tiktok lainnya. Kita akan klik login. Di sini ada pilihan Seller Center, Desktop Streamer, Desktop Mitra, kemudian Konsol, Platform Terbuka. Kita akan pilih Seller Center. Nah, di sini kita akan diarahkan ke halaman seller.tiktok.com. Welcome to Tiktok Shop, please choose the portal you wish to log into. Kita akan pilih Asia Seller. Di sini kita akan diberikan pilihan Chinese Mainland ya, dan di Hong Kong, Indonesia Seller, Malaysia Seller, Thailand Seller, dan Vietnam Seller. Kita pilih Indonesia Seller. Nah, ketika kita diarahkan ya, di sini ada opsi untuk login with Tiktok account. Kita klik, kita akan menggunakan akun Tiktok yang sudah kita miliki. Motorist Tiktok Shop, ya, kita klik. Nantinya kita akan diarahkan di sini. Nah, this Tiktok account hasn't been linked to any shop. Nah, kita sign up terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan diberikan form ya, untuk mendaftar yaitu nomor telepon, kemudian kode verifikasi, alamat email, dan juga kode verifikasi ya. Nah, yang pertama kita akan isi nomor telepon terlebih dahulu. Kemudian kita akan klik Send Code, untuk mendapatkan kode verifikasi, yang dikirimkan ke nomor, yang kita gunakan untuk pendaftaran. Kemudian selanjutnya kita bisa memasukkan alamat email. Sama, kita akan melakukan verifikasi di email yang kita gunakan. Kita klik Send Code. Tunggu sampai dengan proses verifikasi di email berhasil dilakukan. Nah, di sini kode verifikasi kita sudah dapatkan di email. Kita akan masukkan di bagian form pendaftaran. Next. Nah, di sini kita sudah berhasil membuat akun di TikTok Shop Seller Center atau TikTok Shop ya. Welcome to the Indonesia TikTok Shop Seller Center. Nah, kita klik Start Selling untuk bisa masuk ke dashboard dari TikTok Shop Seller Center. Nah, di sini kita akan melihat ada panduan untuk mengupload produk pertama untuk bisa mulai menghasilkan di TikTok. Nah, namun sebelumnya, agar produk kita bisa tampil di TikTok, tentunya kita harus melakukan 3 tahapan ini ya. yaitu verifikasi dokumen, kemudian tambahkan produk pertama, dan juga nanti menghubungkan dengan rekening bank. Jadi nanti setelah proses-proses dari 3 tahapan awal ini yang harus kita lakukan, maka nantinya baru kemudian produk kita akan tampil di TikTok Shop. Saat berhasil membuat akun di TikTok Shop, maka kita akan melihat tampilan dari dashboard TikTok Shop Seller Center. Nah, sebelum produk kita bisa tayang di TikTok ya, tentunya kita harus melakukan verifikasi terlebih dahulu. Di sini, let's start your business. Ada 3 tahapan, yaitu yang pertama adalah verifikasi dokumen atau verifikasi KTP untuk toko personal ya. Karena nantinya kita akan melihat ada 2 pilihan, yaitu tipe korporasi atau tipe bisnis, dan satunya adalah individual atau personal ya, perseorangan. Nah, di sini verifikasi dokumen, kemudian tambahkan produk pertama, lalu menghubungkan dengan nomor rekening. Nah, kita akan mulai dari yang pertama, yaitu verifikasi dokumen terlebih dahulu. Kita klik upload dokumen, lalu kita pilih di sini ada bisnis tipe, korporasi, ataupun individual. Kita pilih individual, lalu shop name. Kemudian di sini ada verifikasi informasi personal ya, atau untuk individual kita menggunakan upload KTP ataupun pasport. Tunggu sampai dengan proses upload foto ya, foto KTP-nya selesai. Lalu jika sudah, maka nantinya sistem TikTok akan secara otomatis mendeteksi nomor KTP, kemudian nama, dan juga tanggal lahir. jika sudah, kita klik submit. Nah, di sini kita akan melihat konfirmasi ya, apakah data yang dimasukkan atau diambil dari KTP ini sudah benar. Jika sudah, kita klik confirm. dokumen anda sedang dalam proses ataupun sedang di review ya. Kemudian nanti produknya akan tampil setelah di verifikasi atau sudah lolos verifikasi. Nah, kemudian setelah nanti kita melakukan verifikasi dokumen, kita tinggal lanjut ke tahapan berikutnya seperti upload produk dan juga menghubungkan nomor rekening bank yang akan kita gunakan untuk melakukan pencairan dana di TikTok Shop. Jika anda sudah melakukan verifikasi dokumen di TikTok Shop Seller Center, maka tahapan selanjutnya yaitu adalah menambahkan produk pertama anda di TikTok Shop. Di sini kita akan klik tombol add product. Nah, tapi sebelumnya kita diharuskan untuk menambahkan terlebih dahulu ya kontak person-nya yang nantinya akan menghandle pesanan-pesanan dari TikTok Shop. Kemudian kita tambahkan alamat gudang ataupun alamat pick up ya. Kemudian kita akan pilih provinsi dan juga kota atau kabupaten. Nah, jika di sini kita melihat kita sudah memasukkan provinsi, kemudian kabupaten atau kota, lalu kecamatan dan juga kelurahan, maka disarankan untuk di bagian atas tidak perlu ditambahkan data-data yang sudah tersedia ya. Nah, kemudian di sini ada opsi untuk set as return address atau alamat pengembalian. Jadi pada saat nanti si pembeli melakukan pengembalian barang tentunya diarahkan juga ke alamat ini. Atau mungkin jika anda tidak menggunakannya, maka anda bisa melakukan pengaturan di bagian ini ya untuk memasukkan alamat pengembalian. Nah, jika sudah, start to add product. Jadi walaupun akun TikTok Shop-nya belum lolos verifikasi, anda tetap bisa menambahkan produk baru di TikTok Shop. Karena apa? Karena nantinya produknya baru bisa tampil ya, baru bisa tampil pada saat verifikasi sudah berhasil. Nah, di sini adalah produk name atau judul produknya. Nah, kemudian setelah judul produk, maka selanjutnya yaitu adalah kategori. Nah, di sini kalian pastikan untuk menggunakan kategori yang sesuai dengan produknya. Nah, nantinya spesifikasi yang muncul ya, di mana di bagian bawah ini adalah spesifikasi. Kita bisa melihat dia di highlight dengan warna abu-abu atau sesuai dengan background-nya. Nah, namun di sini tidak serta-merta hanya karena sesuai dengan background-nya. Namun di sini, kenapa di highlight seperti ini? Karena nantinya spesifikasi ini akan muncul, akan tampil, disesuaikan dengan kategori yang kita pilih ya. Jadi nanti masing-masing kategori produk pastinya akan ada kolom spesifikasi yang harus disesuaikan. Kemudian kita pilih no brand ya, jika memang belum ada merek yang terdaftar. Karena nantinya di TikTok shop kalian bisa mendaftarkan merek kalian jika sudah memiliki dokumen mereknya. Kemudian season, opsional ya. Ini semua opsional, namun akan disarankan untuk bisa mengisi karena semakin lengkap informasi yang kita berikan kepada calon customer atau calon buyer. Tentunya mereka akan lebih memiliki tingkat kepercayaan yang lebih kepada produk yang memiliki informasi detail ya. Di sini misalnya untuk pakaian ya. Untuk pakaian kita akan bisa melihat ada spesifikasi brand, kemudian season ya atau musim yang sesuai dengan pakaian tersebut. Lalu quantity per pack. Jadi dalam satu paket ini ada berapa potong atau berapa piece baju ya. Lalu ada material atau bahan ya, kita bisa pilih. Lalu kemudian kultur. Namun di sini belum lengkap ya, karena memang TikTok shop masih tentunya masih perlu mengumpulkan informasi-informasi terkait detail spesifikasi seperti ini. Lalu kemudian stretch, non-slide, medium, high, ini opsional saya akan kosongi. Kemudian ada washing instruction ya, instruction. Di sini saya akan menggunakan hand wash only. Jadi sekali lagi, untuk di bagian spesifikasi ini ya nantinya tergantung dari kategori produk yang kita pilih. Jadi tidak bisa kemudian nantinya kolom spesifikasi dari satu produk ke produk lainnya itu sama. Artinya nanti masing-masing berbeda ya, masing-masing kategori. Nah selanjutnya di sini ada produk image atau kita tambahkan gambar ya. Tunggu sampai dengan proses upload selesai. Lalu selanjutnya kita tambahkan deskripsi produknya. Di sini kalian bisa masukkan produk deskripsi secara lengkap jika memang sudah tersedia. Ya ya untuk produk deskripsinya. Lalu kemudian di sini video jika kalian ingin menambahkan video di bagian produk tersebut. Lalu kemudian di sini ada variasi ya. Kita bisa menambahkan variasi. Kita akan klik. Di sini ada dua opsi yaitu warna dan juga ukuran. Jadi secara default kalian bisa menambahkan variasi untuk warna dan juga ukuran. Nah kita akan pilih untuk ukuran ya. Di sini kita akan tambahkan tiga opsi. Nah seperti ini. Kemudian selanjutnya. Nah di sini kita akan tambahkan foto ya. Kita akan tambahkan foto. Setelah itu kita ada daftar variasinya ya. Daftar variasinya kita tambahkan harganya. Kita tambahkan harganya. Lalu selanjutnya adalah quantity atau jumlah stok yang tersedia. Nah jika sudah. Kemudian selanjutnya adalah berat. Berat produk ya. Berat produk kita tambahkan. Lalu ada produk dimension ya. Produk dimensionnya kita bisa tambahkan. Di sini sifatnya opsional. Lalu kemudian ada periode garansi. Ya jika ingin menambahkan periode garansi. Jika Anda memang bisa memberikan garansi kepada pembeli ya. Kemudian syarat dan ketentuan garansi kita bisa tambahkan. Lalu di sini ada opsi untuk cash on delivery. Artinya secara default kalian bisa memanfaatkan fitur COD yang disediakan oleh TikTok Shop. Nah jika sudah. Kita bisa klik publish. Nah sukses ya. Kita sudah berhasil untuk menambahkan produk baru di TikTok Shop. Di sini statusnya memang suspend ya. Karena masih proses verifikasi untuk dokumen yang ada di TikTok Shop Seller Center. Nantinya jika verifikasi sudah selesai. Maka produk ini bisa tampil di TikTok Shop. Ataupun bisa mulai untuk dipromosikan oleh para mitra-mitra yang mengikuti program afiliasi dari TikTok Shop. Saat berhasil membuat akun di TikTok Shop. Maka kita akan melihat tampilan dari dashboard TikTok Shop Seller Center. Nah sebelum produk kita bisa tayang di TikTok ya. Tentunya kita harus melakukan verifikasi terlebih dahulu. Di sini let's start your business. Ada tiga tahapan yaitu yang pertama adalah verifikasi dokumen atau verifikasi KTP untuk toko personal ya. Karena nantinya kita akan melihat ada dua pilihan yaitu tipe korporasi atau tipe bisnis. Dan satunya adalah individual atau personal ya. Perseorangan. Nah di sini verifikasi dokumen. Kemudian tambahkan produk pertama. Lalu menghubungkan dengan nomor rekening. Nah kita akan mulai dari yang pertama yaitu verifikasi dokumen terlebih dahulu. Kita klik upload dokumen. Lalu kita pilih di sini ada bisnis tipe korporasi ataupun individual. Kita pilih individual. Lalu shop name. Kemudian di sini ada verifikasi informasi personal ya. Atau untuk individual kita menggunakan upload KTP ataupun paspor. Tunggu sampai dengan proses upload foto ya. Foto KTPnya selesai. Lalu jika sudah maka nantinya sistem tipe korporasi akan secara otomatis mendeteksi nomor KTP kemudian nama dan juga tanggal lahir. Jika sudah kita klik submit. Nah di sini kita akan melihat konfirmasi ya. Apakah data yang dimasukkan atau diambil dari KTP ini sudah benar. Jika sudah kita klik confirm. Your document sudah dikirim ya. Nah di sini dokumen Anda sedang dalam proses ataupun sedang di review ya. Kemudian nanti produknya akan tampil setelah di verifikasi atau sudah lolos verifikasi. Nah kemudian setelah nanti kita melakukan verifikasi dokumen kita tinggal lanjut ke tahapan berikutnya. Seperti upload produk dan juga menghubungkan nomor rekening bank yang akan kita gunakan untuk melakukan pencairan dana di TikTok shop. Nah di video ini saya akan jelaskan dashboard dari TikTok shop seller center. Jadi dengan nantinya Anda sudah mulai mengenal bagian-bagian dari dashboard TikTok shop seller center tentunya akan memudahkan Anda dalam operasional toko Anda ya di TikTok. Di sini yang pertama adalah bagian homepage. Bagian homepage ini action needed ataupun action yang dibutuhkan seperti order pending ya kemudian pengembalian out of stock atau habis quality check. Kita akan lihat selengkapnya nantinya di manage product ya. Jadi di sini hanya sebatas ringkasan saja ya untuk bagian dashboard atau bagian depannya. Nantinya ketika kita klik tombol panas seperti ini kita akan diarahkan ke tombol ataupun menu secara lengkapnya. Nah kemudian di sini ada complete mission to kickstart your business and win rewards. Atau kita perlu menyelesaikan misi ya untuk bisa mengembangkan bisnis kita di TikTok dan juga memenangkan hadiah. Di sini kita lihat more product more customer. Di sini kriteria yang pertama adalah upload 30 produk yang berhasil melewati QC atau quality control ya, quality check. Jadi silakan untuk Anda yang baru saja masuk ke TikTok shop tambahkan sampai dengan 30 produk ya. Untuk jadi pilihannya lebih banyak ya. Lalu selanjutnya find creator to sell your product. Kriteria yang pertama yaitu bikin shop plan. Kemudian set komisi ya disarankan untuk tidak kurang dari 10%. Lalu kemudian kriteria yang kedua adalah identify creator and invite them to targeted plan. Jadi yang pertama kita bikin shop plan-nya dulu. Lalu kemudian kita reset untuk creator mana yang akan kita ajak kerjasama ya. Lalu kita akan mengundangnya. Lalu selanjutnya kriteria yang ketiga adalah menambahkan satu produk di plan yang sudah kita buat. Jadi ini untuk bisa mulai ya. Kita bermitra dengan seorang kreator yang memang berpotensi untuk bisa memberikan penjualan yang lebih banyak kepada kita di TikTok. Lalu kemudian create promotion to both sellers ya. Di sini adalah kita membuat promo. Kita membuat promo yaitu kriteria yang pertama bikin one flash deal. Lalu kemudian minimal kita membuat satu mode diskon. Nah ini ya. Ini kita bisa klik more untuk melihat selengkapnya. Di sini ada mission ya. Di sebelah kiri ada mission. Yang nantinya bisa kita mulai untuk melengkapi ya. Melengkapi misi yang harus diselesaikan untuk bisa mengembangkan bisnis kita di TikTok. Kemudian selanjutnya ada campaign ya. Ada campaign yang berjalan. Teman-teman bisa ikuti ya. Di sini kamu diundang untuk mengikuti campaign TikTok shop Beauty Health and Personal Care Livestream Marathon and Beauty This Day. Maret 2022. Nikmati voucher potongan langsung hingga 10K untuk produk kamu dengan cara melakukan live pada 14 sampai 19. Nah ini ya. Pastikan semua produk pada live kamu adalah yang termurah. Anda bebas berkreasi untuk konten live dan short video. Nah di sini ya. Ini adalah campaign yang berjalan di TikTok ya. Nantinya kita akan bisa melihat campaign-campaign yang berjalan di TikTok di bagian ini. Kemudian data kompas. Ini adalah data pendapatan ya. Pendapatannya berapa. Kemudian pengunjungnya berapa. Conversion rate-nya berapa. Ini ya. Lalu ada store performance. Cancellation rate. Live dispatch rate. Seller fault return rate. Nah ini adalah ringkasan. Yang nantinya untuk data kompas ini juga kita bisa temukan di menu sebelah kiri ya. Kemudian juga ada store performance. Nah ini untuk bagian homepage ya. Lalu selanjutnya di menu produk. Ini adalah untuk Pemanajemen produk-produk yang kita miliki ya. Atau kita tampilkan di TikTok. Ini adalah produk-produknya. Kalian bisa melihat daftar produk yang sudah tampil. Di sini ada all. Kemudian live. Deactivated. Suspended. Draft. Dan juga delete. Nah ini tampil di bagian ini. Kemudian ada product rating. Untuk ini add new product. Untuk menambahkan ya. Untuk menambahkan produk baru. Kemudian batch tool ya. Jadi jika ingin menambahkan produk ya. To publish multiple product in a batch. Simply select categories. Download the template. Enter all your product information. And upload the template again. Jadi di sini batch tool ini adalah alat untuk publikasi massal produk di TikTok shop ya. Jadi kalian tinggal download ya. Download template yang disediakan oleh TikTok. Kemudian mengeditnya sesuai dengan data produk kalian. Lalu menguploadnya kembali di batch tool ini. Jadi di sini ada manage product ya. Lalu product rating. Batch tool. Atau add new product ini untuk menambahkan produk baru. Selanjutnya di bagian menu order. Ada manage order ya. Untuk memanajemen order yang masuk. Begitu juga manage return atau pengembalian. Selanjutnya ada shipping. Atau pengiriman. Nah di sini nanti akan kita bisa mulai untuk menggenerate label-label pengiriman ya. Kemudian ada shipping option. Kita bisa pilih apakah menggunakan salah satu platform saja atau semuanya. Di sini semuanya ya. Lalu selanjutnya ada promotion. Ada campaigns. Produk campaign dan live stream campaign. Kita bisa register your product to increase traffic and drive sales through tiktok shop. Jadi kita bisa mendaftarkan produk untuk meningkatkan traffic dan juga mendatangkan penjualan. Lewat tiktok shop official produk campaign. Dan juga live stream campaign. Register your live stream and get more exposure. Nah kita bisa lihat detailnya ya. Jika kita ingin mengikuti campaign-campaign yang tersedia di tiktok. Lalu ada sales promotion. Kita ada produk diskon. Kita bisa melihat produk diskon, flash deal, shipping fee discount dan juga kupon. Jadi kita bisa menambahkan flash deal, diskon produk, kupon dan juga shipping fee ya. Atau semacam potongan ongkos kirim. Atau jika Anda ingin meng-cover semua ongkos kirimnya. Artinya kita bisa memberikan free ongkos kirim. Lalu di bagian finance ya. Withdrawals atau penarikan dana. Jika memang kita sudah menghasilkan penjualan di tiktok shop. Lalu kemudian settled record ya. Kurang lebih sama ini. Apa yang sudah ditarik ya. Kalau jadi proses withdrawal ini adalah proses penarikannya. Kemudian settled adalah yang sudah ditarik. Atau histori data-data dana-dana yang sudah ditarik. Kemudian data kompas ya. Ada data overview. Di mana kita akan nanti melihat data secara lengkap ya. Seperti penghasilan. Kemudian berapa pembelinya. Berapa ordernya. Berapa pengunjungnya. Kita akan bisa nanti lihat secara lengkap di grafik ini. Selanjutnya ada top product. Atau produk-produk terlaris dari tiktok shop Anda. Lalu ada analisis pendapatan. Di mana di sini ada rumus ya. Untuk pendapatan ya itu adalah. Afiliate revenue dan juga pemilik media ya. Nah ini on media. Atau apa yang sudah kita miliki sendiri. Totalnya nanti di sini. Nanti kalian bisa menganalisis secara lengkap ya. Pendapatannya dari mana saja. Kemudian nanti siapa saja atau afiliate mana saja yang memiliki record bagus untuk produk Anda. Di sini ada creator analytic ya. Top creator nantinya akan muncul di bagian ini. Jadi nanti kita bisa melihat. Oh ternyata si A ini bisa menghasilkan penjualan yang cukup bagus untuk toko saya. Jadi saya akan memberikan reward lebih untuk dia. Nah ini kita bisa melakukan analisis di bagian creator ini. Lalu ada today live stream ya. Jika kalian membuat live stream untuk produk-produk ya. Nantinya kita bisa sematkan produk di bagian sisi bawah di live stream kita. Kemudian ada analisis live stream ya. Jika kita sudah melakukan live stream nantinya akan kita bisa melihat jumlah live streamnya. Kemudian penghasilan yang dihasilkan dari live stream. Kemudian pembelinya berapa. Kuantiti yang terjual berapa ya. Ini akan tampil di bagian live stream analytic. Begitu juga dengan produk analytic. Analisis produk. Mana saja produk yang terlaris. Dan kemudian nanti apa saja faktor-faktor yang membuatnya menjadi laris. Ini kita bisa lihat di bagian produk analisis. Lalu ada video analisis juga. Tentang trends ya. Video mana saja yang mengandung produk. Dan juga dia berhasil menghasilkan penjualan untuk produknya. Kemudian ada missions ya. Ini yang sudah saya jelaskan di bagian homepage. Bagian dashboard awal ya. Apa saja yang harus kalian lakukan. Untuk bisa mengembangkan bisnis kalian. Untuk bisa mendatangkan penjualan lebih banyak di tiktok. Jadi di bagian mission ya. Bagian mission. Kemudian ada my account. Nantinya ada seller profile. User management dan link tiktok akun yang terhubung ya. Nantinya kita bisa menambahkan tiktok. Akun tiktok yang baru ya. Untuk bisa menjadikan orang lain menjadi marketing kita. Atau marketing toko kita. User management ya. Lalu seller profile. Kita nanti bisa melihat disini account information. Seller information. Business information. Brand. Kemudian warehouse. Atau gudang ya. Lalu ada mode libur dan juga pembayaran. Kemudian yang terakhir ada shop health. Atau kesehatan dari tokonya. Dimana nanti kita akan melihat ringkasannya. Overview ya. Pelanggaran apa saja yang kita lakukan. Nanti kita akan lihat di bagian ini. Recent violation. Atau pelanggaran terakhir. Dan kemudian violation record. Atau history pelanggaran yang kita lakukan. Atau dilakukan oleh akun tiktok shop kita. Terima kasih telah menonton.